Selamat Hari Minggu Hari Minggu Hari Yang Mulia Hari Minggu Hari Yang Mulia Itu Hari Tuhanku Ia bawa rasa bahagia Masuk dalam hatiku Hari Minggu Hari Tuhan Hari Suci dan Tadu Hari Minggu Hari Tuhan Hari Suci dan Tadu Adik-adik sebelum kita memulai peribadahan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Kami mengucapu syukur ya Allah atas penyertaanmu kepada kami, engkau kembali mempertemukan kami dalam peribadahan kami di hari Minggu ini. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan memulai ibadah, kiranya engkau memberkati hati dan pikiran kami, supaya segena puji-pujian yang kami penjatkan dapat berkenan di hadapanmu. Berkatilah kakak layan dan adik-adik kami sekalian, supaya kiriman yang kami dengarkan pada hari ini dapat kami dengarkan dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama kamu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaran. Adik, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, baik kita memuji Tuhan dari Girun Jemaat nomor 51, Kitab Suci Hartaku, baik pertama dan baik yang kedua. Kitab Suci Hartaku, takkan nilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab memimpinku pada juruslamanku, dan membuatku sedar, bila aku tak menang. Salam. Salam. Adik-adik, hari ini kita hendak belajar akan firman Tuhan yang terambil dari Kitab Yosua, Pasal 3, Ayat 1 hingga yang ke-17. Tapi sebelumnya mari kita berdoa, mohon pimpinan roh kudus. Kita berdoa. Bapak kami yang bertakta di dalam surga. Kami sebagai anak-anak Tuhan sangat bersyukur, hanya karena kasih karnia Tuhan pada hari ini, kembali kami ingin belajar akan firman Tuhan. Berfirmalah ya Tuhan, kami anak-anakmu siap mendengarkannya, dan biarlah roh kudus saja yang menolong kami. Amin. Bacaan Kitab hari ini terambil dari Yosua 3, Ayat 1 sampai 17, yang mengatakan, Menyeberangi Sungai Yordan, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke Sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat tiga hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan, dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya. Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan, Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu, dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2.000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuruskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib diantara kamu. Dan kepada para imam itu, Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian, dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian, dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka aku perintahkanlah kepada para imam pengangkat perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Alamu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, Dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Her, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu. Dari depan kamu, sesungguhnya, tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang, pilihlah dua belas orang dari suku Israel, dari setiap suku-suku. Segera sudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkembangan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, Para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, Dan para imam pengangkat tabut itu menjelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebab sampai meluap panjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, Kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut Arabah itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Riyadiko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering. Di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, Sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik, kitab Yosua merupakan kitab yang keenam dalam Alkitab Perjanjian Lama. Kitab ini bercerita tentang perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian yaitu Tanah Kanaan. Yosua binun adalah keturunan Yusuf. Arti dari nama Yosua adalah Allah penyelamat. Adik-adik, karena Musa berbuat salah, maka Musa tidak dapat masuk ke tanah Kanaan. Allah memilih Yosua untuk menggantikan Musa. Ini kita bisa baca dari ulangan pasal 1 ayat 38. Ulangan pasal 1 ayat 38 yang mengatakan Yosua binun pelayanmu adalah yang akan masuk ke tanah. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Adik-adik, Yosua sejak muda sudah dipersiapkan oleh Allah. Ia menjadi abdi Musa. Pada usia 30 tahun, Yosua sudah menjadi abdi Musa. Yosua juga ikut dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Yosua juga diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan pada saat itu bersama dengan 11 orang. Adik-adik, Yosua itu mempunyai pribadi yang sangat sabar dan pemberani. Ia adalah Panglima Perang dari Musa. Setelah Musa mati, Yosua menggantikannya. Sebagai pengganti Musa, ada rasa kekhawatiran, keraguan, kecemasan dalam diri Yosua. Karena Yosua sangat mengenal benar bangsa Israel yang mudah terpengaruh. Kalau senang, lupa Tuhan. Nanti kalau sudah susah, baru mencari Tuhan. Itulah yang dilakukan bangsa Israel. Membuat Yosua agak galau untuk memimpin. Apakah dia bisa? Tetapi Allah tidak membiarkan Yosua untuk memimpin tanggung jawab itu sendiri. Ini kita bisa lihat dari ulangan 31 ayat 23. Ulangan pasal 31 ayat 23. Yang mengatakan, Kepada Yosua binun, diberinya perintah, firmannya, Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan, dengan sumpah kepada mereka, dan aku akan menyertai engkau. Itu janji Allah kepada Yosua. Tantangan pertama yang dihadapi Yosua memimpin bangsa Israel, yaitu menyeberangi sungai Yordan. Sungai Yordan sangat luas. Dan bagi manusia, pasti mustahil untuk bisa diseberangi. Tetapi Yosua yakin, Allah tidak akan meninggalkan. Itu adalah rencana Allah. Setelah mereka sampai di tepi sungai Yordan, mereka tidak langsung menyeberang. Tetapi, Yosua memimpin bangsa Israel untuk tiga hari bermalam, di tepi sungai Yordan. Yosua mengatur, dan memberi perintah-perintah. Pertama, bangsa Israel harus fokus, melihat pada tabut perjanjian, yang dibawa oleh para imam orang Leib. Karena, tabut perjanjian adalah simbol kehadiran Allah, yang penuh dengan kuasa. Lalu, yang kedua, bangsa Israel harus menjaga jarak. Ya, kira-kira 2.000 hasta, atau 900 meter. Dengan tabut perjanjian. Karena tabut perjanjian itu sangat suci. Yang ketiga, bangsa Israel harus menguruskan diri, menjauhkan dari perbuatan yang tidak dikehendaki Allah. Karena Allah akan melakukan perbuatan yang sangat ajaib, yang sangat menyatakan betapa Allah sangat berkuasa. Lalu yang keempat, para imam yang berjalan di depan, harus penuh keyakinan kepada Allah. Adik-adik, itulah aturan yang diberikan oleh Yusuf pada bangsa Israel. Jadi imam dulu dengan tabut perjanjian baru bangsa Israel di belakangnya. Tetapi setelah hampir diseberang, imam dan tabut perjanjian berhenti bangsa Israel lewat dulu. Tera bangsa Israel lewat, baru imamnya naik ke darah tangan. Berkat keyakinan dan ketaatan Yusuf yang memimpin bangsa Israel, mereka bisa sampai di seberang. Ketujuan, adik-adik dan rekan-rekan telah yang mari kita menjalani kehidupan ini dengan mengikuti aturan yang diberikan Tuhan dan mohon pimpinannya. Mungkin pada saat ini ada rencana adik-adik yang terpaksa batal karena aturan-aturan pemerintah harus belajar di rumah, belum boleh kumpul-kumpul, dan bahkan sampai saat ini belum boleh beribadah di gereja, ibadah di rumah adik, akibat wabah virus corona. Adik-adik tahu kita kan sudah lama merencanakan untuk berlibur ke malam ke Badung. Berbagai matang sudah kita persiapkan, dari usaha dana, nabung, survei, menyiapkan acara, semua sudah rapi, tetapi rencana alat beda. Namun percayalah adik-adik, bahwa Tuhan alat mempunyai rencana yang lebih mulia untuk kita. Kita tidak perlu kecewa dengan apa yang sudah kita rencanakan, tetapi ternyata tidak bisa kita laksanakan. Rencana kita beda dengan rencana alat. Kita harus tetap percaya dan mengimani bahwa kehadiran alat melalui Yesus Kristus dan karya pengorbanannya bagi kita adalah baik. Aturan-aturan yang diberikan alat kepada kita adalah baik. Rencana alat adalah indah untuk kita. Yakinlah pada alat dan firmannya. Hiduplah dengan setia dan taat kepada alat. Hadapilah adik-adik dan rekan-rekan pelayan semua tantangan-tantangan yang bagaikan sungai Yordan di depan-depan kita. bersama Tuhan Yesus. Percayalah. Pertolongan yang ajaib dan rencana damai sejahtera dari Allah pasti terjadi dalam hidup kita. Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pengasih, Allah memberi aturannya untuk kebaikan kita. dan kita sebagai anak-anak Tuhan hendaknya terus hidup taat dan setia kepada Allah. Adik-adik yang dikasih Yesus Kristus, hal itu memang tidak mudah. Membutuhkan kebesaran hati dan kemauan. Tapi marilah kita terus dan terus belajar taat melalui firman Tuhan. Belajar taat dan memahami maksud-maksud Allah melalui Yesus Kristus kepada kita. Puji Tuhan. Amin. Adik-adik setelah kita mendengarkan firman Tuhan mari kita merenungkan dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 256 Kita Satu Di Dalam Tuhan Kita Satu Di Dalam Tuhan Satu gereja yang basah Marilah bertolong-tolongan Jauh dan aku semuanya Marilah bertolong-tolongan Jauh dan aku semuanya Adik-adik dan rekan-rekan pelayan Mari kita berdoa safa'at Kita berdoa Bapak kami yang bertahta di dalam surga Puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Kalau pada hari ini kami boleh mendengarkan akan firman Tuhan Biarlah firman Tuhan tidak berlalu begitu saja Dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia dan taat kepada-Mu Ya Bapak kami ada dalam surga Ya Bapak kami ada dalam surga Kamu mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena musibah Kebanjiran Tuhan memberkati mereka Tuhan menyertai mereka Biarlah kasih Tuhan saja yang melengkapi kebutuhan mereka Tuhan memberkati pula semua yang berkenan untuk menolong mereka Biarlah mereka boleh menolong dengan hati yang tulus dan dengan penuh suka kita Kamu juga mau berdoa untuk yang mereka yang sakit Terdampak karena virus Corona-19 Tuhan memberkati Tuhan saja penyembuh yang ajaib Tuhan memberkati para dokter, para perawat, dan para relawan Tuhan memberkati semua keluarga mereka juga Biarlah nama Tuhan selalu dimuliakan Ya Bapak kami yang ada dalam surga Kami pun mau berdoa untuk adik-adik terunah pada saat ini Mereka harus belajar dengan baik Walaupun di rumah Kami yakin dan percaya Tuhan menyertai semua mereka Dan Tuhan saja mengirimkan rohnya yang kudus Untuk menemani mereka Sehingga mereka boleh belajar dengan baik Mereka boleh tulus dan jujur Mereka boleh mandiri ya Tuhan Berkatilah adik-adik terunah Berkati juga perlengkapan-perlengkapan yang mereka mempergunakan Di hantu biarlah Tuhan saja yang mencukupkannya Ya Bapak kami yang ada dalam surga Kamu juga mau berdoa untuk rekan-rekan pelayan Tuhan berkati rekan-rekan pelayan Biarlah kasih karunia Allah Menyertai mereka juga Biarlah para pelayan terus Dengan penuh suka kita Melayani Sesuai dengan apa yang harus dilakukan Dan panggilan daripada Tuhan Yesus Ya Bapak Kami mau berdoa juga Untuk orang-orang yang berkesusahan Tuhan cukupkan kebutuhan mereka Inilah doa kami ya Bapak Yang kami naikkan hanya melalui Anakmu Yesus Kristus Yang sudah mengajar kami Untuk berdoa bersama-sama Bapak kami yang bertata di dalam surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi Seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang sesukupnya Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni Orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau lah yang punya kerajaan Dan puasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Adik-adik saatnya kita memberikan persembahan Mari kita menguji Tuhan Dari Gidung Jemaat nomor 289 Tuhan Pencipta Semesta Baik pertama dan Baik yang ketiga Tuhan Pencipta Semesta Kau lah yang maha mulia Sungguh besar karunia Yang kau beri Puji syukur terimalan Atas berkatan ugaran Di rumah yang sejahtera Yang kau beri Selamat menikmati kalian Mari kita bersatu dalam doa Tuhan yang siutu terima kasih Karena kau masih memberkati kami sampai hari ini Sekarang kami akan berdoa Untuk persembahanmu Berkatilah persembahan ini Agar berguna bagi gerejamu Dan hanya untuk kemuliaan dirimu saja Dalam laman Tuhan Yesus Kami terlalu berdoa Dan menjauh syukur Amin Sebelum kita mengakhiri pada hari minggu Persekutuan teruna kita pada hari minggu ini Kita akan menguji Tuhan Dari Gidung Jemaat nomor 422 Yesus berpesan Baik pertama dan Baik yang kedua Yesus berpesan Dalam malam Kamu harus jadi lilin kemarlah Anak masing-masing di sekitarnya Dalam dunia ini bersinarlah Yesus berpesan Nah kita bersatu di dalam doa Kita berdoa Kami berterima kasih Allah Atas penyertaanmu Kami boleh menyelesaikan peribadahan kami Pada hari ini Kiranya Tuhan Firman yang kami dengar Dapat kami laksanakan Dalam kehidupan kami sehari-hari Dan dapat berguna Bagi masa depan kami Ya Bapak Kiranya Engkau juga menyertai kami Adik-adik sekalian Dan kakak layan Kiranya kami dapat bertemu Dalam keadaan baik-baik saja Dalam peribadahan kami Selanjutnya Terima kasih Bapak Sekarang adik-adik Malah kita menerima berkat Dari Tuhan Kiranya Damai sejahtera Dari Allah Bapak Dan kasih karunia Dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Dan persekutuan Roh Kudus Kiranya Menyertai Memberkati Dan melindungi Adik-adik sekalian Kakak layan Dan setiap petugas Yang turut ambil bagian Dalam ibadah hari ini Amin 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 Terima kasih.